Tapi gue punya teori nih, beradaptasi tapi tidak menghilangkan jati diri Pak ini tata lo ada berapa nih total? Gak tau cuy Ini coba ceritakan, ini nyokap nih Ini pertama gue pake tinta rotring dulu pake jerum jahit Duit belum ada cuy ya Ini bayarannya pake tahu sama vodka botol gepek Ini pake jerum jahit, pake selongsongnya pake pulpen pilot Sama rotring tahun 2000-2001 Abis dulu selesai sama dong? Iya abis selesai sama persis Dulu kan belum ada tata yang canggih Itu kantor tadi dari Amerika kan alias? Alias dari gombong Namanya Citos Namanya Citos Namanya Citos Namanya Citos Namanya Citos, Citos belum ada Namanya Citos Woleh 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 Dia datang dari gombong Datang ke garam Cintato cuma Akhirnya ngerakit dari yang peralatan anak di rumah gue Jarum jahit, dinamo dia bawa dinamo doang Kayak di penjara-penjara udah pake dinamo Asli cuy Ini warnain tuh pake satu jarum Dulu kan kalo sekarang nih Nih bayangin nih Cintato sekarang ada 17 jarum Jadi kayak kuas gitu Terus kita gini Nah dulu satu jarum Tapi gini Lo bayangin Buat segini 12 jam cuy 12 jam Sampai dada gue gede Sampai gue ngapa-ngapan Woleh kali ini gue mau mati nih Gua mati Gua mati Gua mati Kadang-kadang ngantuk kan ini juga Iya, udah gitu Wih ini paling the best nih Sebelum Nato Doi minum dulu vodka Gue bilang Mas Citos, setahu saya sih Kalo misalnya mau Nato Gagak boleh minum Kamu udah boleh Kalo yang Nato boleh Kan gue baru pernah pake Nato jadi Gua iya aja siap Gua tadi niatnya mau gambar Yakuza Jadi dari sini Berkini di sini Di teteh Kayak Yakuza gitu Udah disket sama dia Udah ngacang-ngacang Ini bagus Pake spidol kan Disket Bagus ya Gua merem Mulai ya mas ya Ya Teng... Kok geternya daerahnya beda nih Dia udah bawa Habis satu botol vodka Teng... Doi mulai di sini Gua bilang Mas Kan gambarnya di sini mas Akhirnya udah di sini mulai Tengkorak Tadi ini tengkorak Harusnya di sini Hahahaha Tiba-tiba dimari Ada lagi Beda orang Eh gua pengen gambarin Gua jadi zombie Eh ga Jadi zombie Pake jaket kulit Tapi megang molotov Wee Terus katakan fotonya Tapi gua perlu foto Jadi foto dulu Foto dulu Gua foto nih Boto apaan ya Wah ada boto Nanggur Biar jelas kan Cekrek Di punggung lah Lihat lagi Udah 6 jam nih Jadi par Jadi Lihat dong nih Set Botol-botolnya digambar Hahahaha Ada yang enak kan Hahahaha Gua bilang Kan gua bilang molotov Ngapi lu bawa merek-merek yang lu gambar Hahahaha Wih lupa Itu juga belum kelar tuh Iya belum kelar Mau gimana ada yang enak kan Hahahaha Oh enak kan kan gua tau sih Iya Ini nyokap nih Ini nyokap Ini nyokap Bokap nih nih Ini roket Hahaha Ini ya gitu lah Gua ga ngasal-ngasal Ga ada konsep gue Tatonya Asal-asal aja Soalnya kan beda nih Kalau menurut gua nih Misalnya jaman sekarang tuh Kayak Mungkin ga bisa disalahin sih Mungkin karena teknologi Dan banyak kayak studio tato Jadinya kayak Terkesan tuh dalam 3 bulan udah full sleeve Kayak ngejar setoran gitu loh Kiri kanan udah penuh Anak-anak jaman sekarang Iya Dalam 3 bulan gitu Kalau gue 2000 ampe Dari 2000 ampe Sekarang segini aja Pala gue punya studio tato Kalau misalnya lagi bongongan Bisa apa Muka-muka Gitu dong Jangan Susah ntar kalo nge-MC Oh gitu Apa pasti mikirin biju kan Iya Dulu batas karir segini nih Kalau lama segini Gak bisa perkerakan panjang Kalo kerjaan nge-MC formal Benar benar Gue ga mau dileher sih Kenapa? Gue percaya hidup itu perlu kompromi Sadar Jadinya Kalo kita Gak kompromi tuh Kita gak bakal survive sih Menurut lo youtubers-youtubers Indonesia gimana? Ya sama kayak dia nih Dulu gue bilang Tai gue gak suka nih Apa ya Liat konten youtube orang pada sosok tau basket gitu kan Ya bikin aja kok Ya kayaknya bikin Nah maksud gue Semakin banyak orang yang bikin konten tuh semakin seru cuy Biar muka youtuber tuh gak ditentu mulu Sebel banget gue Enak lo ya Iya lama-lama tuh kayak youtuber tuh Hanya kalangan tertentu doang Yang boleh dibilang Maksud gue tuh semua orang kan berhak aja Alapun yang lo suka lo bikin aja Jadi menurut gue nih Ketika lo gak suka sama Konten di digital tuh ada 3 hal Yang pertama Lo ngeliat lo gak suka Tapi lo nyinyir Dan lo marah-marah Dan lo akhirnya nyebar Lo sebar di sosmed lo Anjing nih orang ini bangsa Biar di facebooknya Hahaha Yang kedua Lo matiin channelnya Dan pindah ke channel yang lo suka Nah Itu tipikal orang yang kedua Yang ketiga Lo bikin karya tandingan Karya sesuatu sama selera lo Nah kalo gue mending yang ketiga Gitu Biak juga lo Masuk gue dari Gue Gue bikin youtube Karena gue suka Dengan konten ini Gak perlu nge-please banyak orang Bodo amat subscriber Viewer segala macem Yang penting gue suka aja dulu Iya Iya Dan mansa cari duit nanti dulu ya Nanti dulu Karena menurut gue Ketika lo dari pertama bikin youtube Nah ini Sagan pokoknya sosial media Awal udah duit Udah pasti karya lo jelek Karena Effort Karena gue percaya effortless itu pasti Jujur Gitu Boleh boleh menarik Iya 200 ribu sini Hahaha Bisa banget Duitnya tuh Maaf 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 Kaget Gitu Gitu Tapi potensinya masih gede nih ya Gede lah Media youtube ya Eee Gue sih gak bilang youtube ya Karena gue gak terlalu suka sama predikat millenial gitu kan Kayak youtuber Selegram Apalah Karena terkesan tuh kayak jago di satu medium doang Ngotak-ngotakin Iya Karena gini ya Tiba-tiba satu saat youtube udah gak laku lagi Masa lo rela dibilang alumni youtuber gitu kan Iya Jadi 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 Apapun mediumnya sih Ya Harus Harus dibikin terus Karena Nanti mungkin ada pengganti youtube Pengganti instagram Sama seperti hal dulu friendster Kayak gitu kan Tiba-tiba ada facebook Ada myspace Jadi Emang kalo kita kagak suka dengan yang kayak gitu mah yaudah Mati aja Musik-musik hip hop lo lo masukin myspace gak? Oh iya dong Gue dulu suka Ini cuy Apa namanya Eee Coba rapper favorit lu Dua rapper favorit lu Dua rapper favorit lu Dua rapper favorit gue Iya Luar negeri Luar negeri ya Itu loh Oh Eee Gue suka Kok inget Inget Itu ya suaminya kardasi ya Oh iya bener Gak suka sih gue Lu gak suka Cabe dulu Mukanya cembrutmu Bener Bener Gue gak tau hip hop Lu gak tau hip hop Punk nih berarti Punk Punk sama mental pilih mana lu Ya Punk lah Karena Lebih rebel Gue lebih suka kulturnya sih Iya Karena dari pertama Kenapa Punk ada gitu kan Sampai sekarang tuh Gue lebih suka kulturnya dan band-bandnya Dan Eee Isma Apa ya Isma ya Kayak knowledge-knowledge yang Punk bawa itu gue suka banget Dibandingin sama metal ya Gue juga Punk Karena gue pernah jual emblem OI Itu Iwan Pahles Iwan Pahles Iwan Pahles Nah Jaman sekarang tuh kan Banyak banget teknologi Gak kaya jaman dulu Pemasaran branding Kita bikin jaman sekarang Kita bikin clothing Gak kaya jaman dulu ya Sekarang tuh bikin Menurut gue Ribet dan Apa ya Bisa dibilang lebih mudah juga sih Ini bisa Dua hal yang berbeda Tapi menurut gue Kalo kita kagak beradaptasi Budekelar cuy Coba lu kagak bikin Bikin Youtube gini Kagak ikut-ikutan gitu Susah Menurut lah harus ya Harus Instagram Twitter Segala macem Iya Karena Banyak banget tuh Brand-brand tuh Anak muda yang Punya pikiran liar Umur belasan tahun Punya pikiran liar Dan yang paling penting Punya waktu luang Itu banyak yang siap Menggantikan posisi lu deh Di sini juga Iya posisi gue juga Makanya gue main-main gitu kan Tapi gue punya teori nih Beradaptasi tapi tidak menghilangkan Mulakan jati diri Iya Aduh 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 Salah Mulakan jati diri Boleh 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 Tapi seru sih emang dasarnya gue senang Kita baru mulai disini Youtube nih Jadi harus dimulai ya Harus dimulai cuy Kalo engga ya Bodoh amat sih kayak viewer sedikit Gala macem itu mah bodoh amat Yang penting kan lu nyeber dua seneng dulu Seneng gak ku Seneng sih kita Kadang bicara-cara Coba ciuman kalian Ciuman kalian kan Dua most tuh Youtube nya Coba 69 nih Jangan Jangan Lagi Lagi Maksudnya 69 Temen macam apa gak mau 69 depan temennya Hahaha Lu biasa Parah kalian Jadi gitu Ini konten pertama jadi nih Enggak Ketiga Ketiga Oh pertama kan ya Tuan 13 Upi Oh bagus tuh yang rap ya Wih gitu Lu tau tuh Lirik-liriknya beda ya Gue keinget gue jaman dulu sih Hahaha Oke Dia kunci E nya bagus Hahaha Salah dia rap Grap 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 Bukan dia Bukan dia Bukan dia Terus satu lagi juga Kultur lu juga DJ stand Oh Tau 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 Gap Tau Gak gue Gak mengerti dunia gitu-gitu Gap Gap Otomotif sekarang lu geluti nih ya iya, emang suka, emang suka otomotif gue motor, mobil emang suka lebih banyak, peserah apa? lebih banyak ya kan? peserah maling enggak emang gue suka otomotif motor, mobil? apa? motor punya berapa? motor ada 6 ada 3 kemarin 6 yang 2 kan belum dibangun masih ngejogrok mobil ada 3 mobil ada 3 kalau yang sekepal aspal ikut terus lolos emang pemberakarsannya emang lolos oh gitu? iya, sekepal aspal kalau untuk komponitas motor-motor itu paling oke emang sekepal aspal? enggak sih, jadi sekepal aspal itu kayak dimana lu dateng acara yang fun lu enggak perlu mikirin motor lu habis berapa dandan gitu lu enggak perlu mikirin CC motor lu yang penting custom aja nah jadi emang semangat custom ya sih yang dibangun betul emang kalau karburator itu harus apa kaburator apa kaburator ngapain kaburator lu ceritain sama anak-anak kenapa temen kita dinamain Kancut ceritain sejarahnya dulu kan yang hidup rumah lu coba oh namanya Anggi Anggi oh gitu lu kenal sih Kancut enggak ada temen gue jadi dia ngidip di rumah gue tuh dua orangnya pelit banget sih 200 perak ayam dia dihitung dulu koinan wah kan gede kan hidup rumah gue nih cuy dia bilang gini kan ngomong kayak komeng eh gitu eh pan tak kalau tidur pasanginnya emang ada pin ke tembok kayak gue gak kuat dingin siapun mungkin deh pas bangun gue buka bajunya terus gue pasain nomor 3 pang di perutnya cuy pang udah gitu pagi-pagi dia gini gua ngeliat dia lagi gini-gininin kenapaUn Gi anggi demn yang anggin eh pan boleh jujak lu aja ada BYT u Great gitu lu aja beginilah ke WC nggak khabar lu trus akhirnya dia ke WC untuk ke wc kayak pantau plastik kak ketucut tapi balik emang darah gue berak di celaran gak tau nih gue buat gue beginilah tapi terlalu di kencet kan wadah marah, berantem anak-anak nih mau pukul-pukulan nggak dipanggil kancut 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 ayo kalau makin gue kancut berantem aku disini woy kancut kancut garuh garuh, karena anak garuh kancut 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 seminggu kemudian dia ngelepon gue ke rumah, halo? siapa nih? Anggi, Anggi mana ya? Anggi kancut wey udah gak kacut guys wey wadah lu kewes-kewes cuy bercanda kewes-kewes ada nih hello bercanda kewes-kewes Anggi, Anggi ada temen gue nih lagi tidur set wadah eddy tidur nih wadah counterpan set, counterpan pertama dia tidur, terus gue pake ninja-ninjaan nih ninja-ninjaan set counterpan ditimbun di mata segini cuy segini timun mata nih tiba-tiba gitu ke kamar lagi, terus gue lalu tidur terus tiba-tiba dia dobrak brak siapa ini yang ngelakuin? jadi maksudnya kayak alien jenis berair mulu siapa ini yang ngelakuin? ngelaku ke lu, siapa yang ngelakuin? apaan sih orang lagi tidur juga hahaha gak ada bukti gak ada bukti ya ada gitu akhirnya dia ngambil lagi sama anak-anak tapi minggu depan nginep lagi di tempat yang sama wadah eddy nginep lagi nih gue liat kanan ada counterpan yang kemarin gue, counterpan lagi tapi kali ini gak ditimbun cuma di gini doang nih ambil secoyel mata gini set dicolek ke biji mata doi lari doi lari ke kolam renang cuy wooo hahaha 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 gak ada nyuman nyuman gak ada tempat resebbang kita orangnya parah cuy anak kecil banget tiba2 tiba2 dia di tempatnya nelfon rumah gue cuy parah gue ambil experimentà olduğum dengan keluarga gue nih gue mau ningkat semua97 gue wey ligat semuanya gue gak berp stacks lagi stres ntar malam lagi ngopi ngerogong ngerogong diceritakan kabur di rumah gue benci mah kakak gue orang balik itu cium kena gue bunuh gitu emang kena ke kakak gue jual motor gue wah parah gila wah parah tuh man iya terus gimana man sekarang gue beli motor baru ah gimana motor lu dijual sama kakak lu nih terus lu di beli motor baru lebih bagus lebih bagus man lebih canggih canggih lu suka gue suka banget terus ada masalahnya anjing tapi kok bilang bilang ah bang set udah gitu kan parah udah jam 8 gue balik dulu ya itu namanya bukan kabur lumayan udah nih besok malam hidup rupa gue cuy sange entet nih orangnya saya tidur saya tidur nih wah ada gue kiri kiri kanan wah ada power glue saya power glue gue sama firman tompel saya power glue bibir ini power glue gimana ya gitu ya apa yang aku ketip-tip seet ya giginya gitu seet gininya seet ya tidur anak-anak nih jam 5 subuh diba2 ada suara gini gue cuman cuman ini hahaha cuman cuman ini ? gue sekerasa bedik ya soalnya cuman nih cuman mau ini hahaha nanjing lu cuman lah lu udah tanya hahaha Gak bisa buka Gak bisa buka Apasih mana sama Gita juga Rakuannya Cepet Cepet Apasih rombokan gue Posisi gue metombel siapa lagi Coba 2 orang doang Di ruangan itu Gak bisa nih filmnya Kepet Dua hari Terima kasih Terima kasih Terima kasih